Ya, sahabat mekanik semuanya Kemungkinan ini sering terjadi di motor Pada kendaraan bermotor Di saat kita mau hidupi lampu depan Saat saklar kita fungsikan Ada saklar untuk lampu jauh Dan ada saklar untuk lampu dekat Nah, di saat seperti ini malah menjadi Lampunya jadi jauh Dan di saat kita mau tekan tombol saklar jauh Lampunya malah dekat Jadi perhatikan ya, cahaya lampunya ya Oke Jadi sahabat mekanik semuanya Bagaimana secaranya mengatasi Supaya bisa balik standar kembali Saklar ini atau lampunya Jadi di saat kita posisikan lampu saklarnya ke dekat Maka lampunya pun akan dekat Dan saat kita saklarkan lampunya Ini menjadi lampu jauh Dan akan jauh Baik Jadi saya akan beritahukan bagaimana caranya Ya, pertama sekali kita harus melihat ada Kita cucukkan lampu Jadi piting lampu Dia pasti memiliki yang namanya kabel ya Ini kabelnya disini Jadi Posisinya untuk mengatasinya adalah Yang kabel putih Kabel putih ini Kita pindahkan ke tengah Dan kabel biru Itu kita pindahkan ke Posisi Posisi Kiri Bagian sampingnya Ya, ini saya cabut Ya, dan setelah saya cabut Kita jangan putus kabelnya ya Malah menjelaskan Sayang dia Jadi Jadi bagus kita Lakukan seperti ini Oke Jadi posisinya Sahabat mekanik Yang kabel putih Ini yang tadinya di samping Kita Colokin ke Tengah Ya Dan kemudian Yang biru Kita Colokin ke posisi Yang kabel putih Tadi ya Ya Ya, jadi seperti ini dia ya Oke Setelah itu ini kita Posisikan dia Supaya Langsung enak Dia colokin Habis itu ini kita colokin ya Ya Kita colokin Ya Oke Dan kemudian Kita tes kembali Kita tes kembali Setelah Kita merobah Posisi kabel tersebut Jadi Kita tes Itu cahaya lampunya ya Kita tes Di saat dia mau Saklarnya Tombolnya ke bawah Maka lampunya pun akan dekat Dan begitu juga di saat Saklarnya Kita tekan ke atas Lampunya juga Menjadi jauh Jadi itu saja Sahabat mekanik Cara mengatasi Kalau seandainya di saat Anda memasang bola Tetapi Cahaya lampunya Cahaya lampunya Pas kita Saklarkan Kedekat Malah lampunya yang hidup jauh Dan di saat kita Hidupkan yang jauh Malah lampunya Yang dekat yang hidup Jadi itu saja Sahabat mekanik Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kita Semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa